Nah seperti yang saya bilang kemarin ya, saya akan tes sebuah crossover pasif 3Y atau 3 channel 120W Crossover ini memiliki fungsi yang sama dengan crossover yang sebelumnya sudah saya review Yaitu sebagai penyaring atau pembagi audio Nah disini saya tidak akan membahas fungsi dari crossover ini karena sudah saya jelaskan panjang lebar pada video sebelumnya Kalau kalian belum sempat menonton kalian bisa cek link di deskripsi video ini ya, sudah saya cantumkan Nah crossover ini lebih bagus ketimbang crossover 2Y atau 2 channel Karena crossover ini memiliki 3 output Yaitu terdiri dari out bass, out treble, dan out middle Jadi untuk penggunaan crossover ini setidaknya memerlukan 3 speaker Untuk bass kalian bisa menggunakan speaker dengan karakter woofer Untuk mid atau median Kalian bisa menggunakan mid rank atau speaker karakter middle Bisa juga pakai full rank Untuk treble kalian bisa menggunakan tweeter Crossover ini tidak hanya untuk speaker mini Crossover ini juga bisa digunakan untuk speaker yang besar Misalnya untuk 12 in, 10 in, 6 in Itu jauh lebih bagus suaranya ketimbang pakai speaker mini Untuk 1 crossover pasif ini digunakan untuk amplifier 1 channel atau amplifier mono Jadi kalau kalian menggunakan amplifier 2 channel atau amplifier setreo Kalian butuh 2 crossover Nah disini sudah saya pasang kabel Nanti kita cek setiap frekuensi Atau setiap output menggunakan speaker yang sama Jadi supaya kita tahu perbedaannya bass, middle, maupun treble Nah sebelum saya tes Saya sarankan jika kalian memakai crossover seperti ini Minimal amplifier kalian itu harus ada tone control maupun equalizer Jadi nanti suaranya akan tambah lebih bagus Seperti punya saya ini Untuk menaikkan dan menurunkan frekuensi Saya pakai equalizer Kalau kalian pakai tone control Pilih yang ada middle nya Nanti suaranya lebih bagus lagi Seperti biasa disini saya akan tes menggunakan amplifier PAM8610 Untuk kalian terserah ya Pakai TPA lebih bagus Sesuaikan saja dengan speaker nya Amplifier PAM8610 kan 2 channel ya Alias setreo Jadi karena saya menggunakan satu crossover Otomatis saya pakai satu channel Atau pakai sebelah saja Jika saya pakai kedua channel PAM8610 Saya harus menambah satu crossover lagi Jadi output dari PAM8610 masuk ke crossover Kemudian dibagi menjadi 3 output Yaitu bass, mid, dan treble Yang pertama kita tes suara bass nya dulu Ini kabel dari output crossover yang bass Atau low ya Yang pertama kita tes suara Yang pertama kita tes suara Nah sekarang kita tes frekuensi middle nya Yang pertama kita tes suara Nah itu tadi suara dari frekuensi middle Sekarang untuk treble Nah jadi untuk mendapatkan suara audio Atau suara musik yang bagus Saya akan menambahkan 3 speaker Termasuk twitternya juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kawan terima kasih sudah menyaksikan video saya Sampai selesai Sampai jumpa di video saya selanjutnya